Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamat datang kembali di youtube channel saya Dapurin Kali ini saya akan share ke teman-teman Cara membuat kue Apam Selong Nah teman-teman langsung saja kita ke bahan-bahannya Disini saya menggunakan 250 gram tepung beras 100 gram tepe singkong Yang sudah saya tumbuk halus 430 ml Santan yang sudah saya rebus terlebih dahulu Agar nanti kuenya tidak mudah basi ya teman-teman Setengah sendok teh garam 50 gram tepung terigu 180 gram gula pasir Serta 1 sendok teh ragi instant Nah teman-teman langsung kita ke tahap selanjutnya ya Nah teman-teman Selanjutnya kita akan Campurkan semua bahan Terlebih dahulu Nah disini saya tidak Ngetes keaktifan raginya karena saya yakin Masih aktif karena saya menggunakan Ragi yang baru dibuka ya teman-teman Kita masukkan Semuanya Kita masukkan terigu Tape Tepung beras Gula pasir Serta santannya Kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman Kita aduk Kita aduk merata dulu Sekaligus kita masukkan Ragi instantnya ya teman-teman Kita masukkan Kita masukkan ragi instantnya Saya tadi tidak tes dulu raginya Karena saya yakin raginya masih aktif Karena saya baru buka raginya ya Kalau teman-teman Menggunakan ragi yang sudah dibuka Dari bungkusnya itu baru teman-teman Lakukan tes ragi ya Kita masukkan semuanya Nah teman-teman Saya campur merata semuanya dulu ya Nah teman-teman Setelah diaduk merata Hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Kemudian kita akan diamkan selama satu jaman ya teman-teman Kalau teman-teman Adoninnya malam Subuhnya juga bisa teman-teman masak Atau teman-teman diamkan selama satu jam juga gak masalah Kita diamkan selama satu jam ya teman-teman Kita tunggu satu jam ke depan ya Nah teman-teman Sudah satu jam Kita lihat seperti apa adonannya Nah Adonannya seperti ini teman-teman Dia sudah Jauh lebih mengembang ya teman-teman Nah Cantik banget bukan Kemudian agar teksturnya itu lebih halus Kita akan saring adonannya ya teman-teman Kita akan saring Agar teksturnya itu Jauh lebih halus ya teman-teman Jadi adonannya itu mengembang Karena Pada dikasih ragi kan Kita tuang lagi Nah teman-teman Saya saring dulu adonannya ya Nah teman-teman Setelah disaring Hasilnya seperti ini Tekstur adonannya jauh lebih halus ya teman-teman Serat-serat tape-nya itu sudah tersaring Nah Dia mengeluarkan Gelembung-gelembung Jadi raginya itu bekerja aktif Nah teman-teman Langsung kita panggang adonannya ya Nah teman-teman Lalu Kita panaskan Cetakannya Saya menggunakan cetakan kue lumpur Kita gunakan api yang sangat kecil ya teman-teman Apinya itu sangat kecil sekali Kemudian sebelum digunakan Kita olaskan Margarin atau minyak sayur Sedikit teman-teman Lalu kita masukkan Adonannya Kita masukkan Dua sendok sayur kecil Kalau teman-teman Mau pakai Gelas ukur juga gak apa-apa Jadi adonannya dimasukkan ke dalam Gelas ukur Agar mudah Memasukkan adonannya Kemudian kita tutup Kita tutup Kita tunggu sampai dia matang ya teman-teman Nah teman-teman Kemudian kita akan Cek Adonan yang dicetakan sebelah sini Kita cek Apakah Dia sudah Matang atau belum Nah Sepertinya sudah matang teman-teman Kita angkat Nah Ups Seperti ini teman-teman Nah cantik banget bukan Kita angkat kembali Nah seperti ini teman-teman Cantik sekali bukan Seperti ini Seperti ini Dia menul-menul sekali teman-teman Ups panas Seperti ini teman-teman Cantik bukan Lalu kita masukkan lagi Adonannya teman-teman Dan agar adonannya Tidak lengket Kita oleskan kembali Minyak sayur atau margarin Juga boleh teman-teman Lalu kita masukkan lagi Adonannya Saya menggunakan Cetakan ini aja ya teman-teman Kita aduk-aduk dulu Baru kita masukkan Kalau sendok sayur teman-teman itu gede Teman-teman gunakan Satu sendok sayur Tapi ini Satu sendok sayur saya itu Kecil banget Jadi saya masukkan Dua sendok sayur kecil Nah teman-teman Setelah dimasukkan semuanya Kemudian kita tutup lagi Cetakannya Kita tunggu sampai Dia matang sempurna ya teman-teman Nah teman-teman Kita lihat kembali Apakah Kuenya sudah matang Atau belum Kita cek ya teman-teman Kayaknya untuk yang Sesa adonan ini Udah deh Yang kecil Kita cek kembali Sepertinya yang ini sudah Nah Seperti ini teman-teman Cantik sekali bukan Jadi kalau teman-teman Mau lebih yakin Teman-teman bisa juga Tes tusuk Tusuk kuenya Untuk memastikan Apakah Dia sudah matang Atau belum Tapi disini saya Karena diatasnya sudah kering Saya jadi Pastikan ini sudah matang Kita angkat kembali Nah teman-teman Kue apang selongnya Sudah jadi Hasilnya seperti ini Oh lala Cantik sekali bukan teman-teman Sempurna sekali Nah Kita lihat Seperti apa Dalamnya ya Bismillahirrohmanirrohim Dia mulus banget teman-teman Mulus sekali Kita lihat seperti apa ya Bismillahirrohmanirrohim Dia mengembang sekali teman-teman Dia mengembang Dan sangat lembut Sangat lembut Oke teman-teman Bikin Kue apem selong ini Sangat mudah Teman-teman juga Tidak perlu Menggunakan mixer Tidak perlu Menggunakan alat elektronik Untuk memasaknya Teman-teman bisa Jadikan kue apem ini Sebagai ide jualan teman-teman Juga bisa Sebagai ide Snack box Bagi teman-teman Yang punya usaha Catering Atau Punya usaha Kue Usaha bakery Kue apem selong ini Bisa dijadikan salah satu Salah satu selingan Bagi Snack box Teman-teman Atau Sekedar Hanya Sebagai teman ngeteh Atau Sebagai kue sarapan Di pagi hari Nah teman-teman Demikian video saya Kali ini Semoga video-video saya Bermanfaat untuk teman-teman Bisa menginspirasi teman-teman Dan saya Ucapkan juga Banyak-banyak terima kasih Kepada teman-teman Yang baru saja Subscribe youtube channel saya Nah teman-teman Kembali lagi Saya ingatkan Jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe Youtube channel saya Agar bisa memiliki Lebih banyak manfaat Untuk banyak orang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih